ada gak ada gak bisa keluar izin gak ada kalau saya turunkan masa apa yang terjadi makanya jangan baik selamat malam saya jadjit sanpuraro ketubung gerakan paburajepura saya ingin membelikan sedikit terenggapan terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Papua di Bali baik, untuk seluruh mahasiswa yang ada di Bali perlu diingat bahwa saudara berada di Bali dalam rangka belajar menimba ilmu di tanah perantauan yaitu di Bali karena itu tugas saudara adalah belajar saudara bukan ke Bali untuk melakukan demonstrasi ya apapun situasi kondisi yang terjadi di negeri ini saudara sebagai mahasiswa tugas utama saudara adalah tugas utama saudara adalah belajar dan apalagi ini demonstrasi yang melakukan ini di di tanah perantauan harus pakai otak pakai akal sehat ya untuk melakukan semua tindakan-tindakan apalagi tuntutan yang saudara lakukan sampai dengan ada tindakan anarkis saya pikir ini sesuatu yang tidak etis tidak logis karena sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis ya dan jangan anarkis di di negeri orang di tempat orang kalau terjadi hal-hal yang bisa merugikan saudara terus siapa yang mau disalahkan ini yang perlu saya ingatkan baik untuk yang ada di Bali bahkan di luar dari Bali ya untuk namanya mahasiswa Papua yang berada di luar dari Papua harap menjaga diri anda sendiri ya ini Papua sekarang sudah bekar sudah ada pemekaran tiga provinsi pertama sudah lima provinsi anda sekolah baik kuliah baik kembali ke tanah air untuk bangun Papua ini ya karena itu berhenti dengan segala macam tindakan demonstrasi yang merugikan diri saudara sendiri demikian yang dapat saya sampaikan semoga menjadi perhatian kita semua ya untuk orang tua yang punya anak-anak juga yang kuliah di di Bali ataupun di Surabaya, Jakarta dan sekitarnya juga mungkin bisa disampaikan sehingga anak-anak ini tidak terlibat kasihan juga ada terima kasih telah menonton